Sebenernya Tante Ida tuh namanya? Ida Danyar Sorry, Ida Danyar Royani tuh nama beken gua Lu katanya gua nyanyi sama orang kampungan, norak, jolek kampungan Biarin dah dikatain yang Biarin muka gue, muka kampung Yang penting rezekiknya cek kotaan dah Kita bisa beli mobil tiap bulan Terus Tante Ida tuh sekawin sama kebenaran anak raja Itu masa pasti dari lagi di pengajian dong Ida, Mbak Ida, lu bikin dong Mbak Ida tuh kan pertama kali, apa namanya Desainer muslim di Indonesia kan Mbak Ida Bukan di Indonesia loh, di dunia loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Linerz, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Ben Kecevani Ih, udah lama banget gak ketemu sama Linerz Dan welcome back to Linerz Talk Dan hari ini, ini adalah hari yang kita sudah tunggu-tunggu Tim Linerz Talk juga sudah menunggu-nunggu Berapa bulan Put? Dua bulan, tiga bulan udah Put? Setahun Setiap minggu cacetan terus sama Putra Produser kita disini Kapan bisa sama tamu kita hari ini? Langsung aja, hari ini kita barengan sama One and the only Hida Royane Bos, apa kabar bos? Baik aja, Alhamdulillah Tante Hida Ini Alhamdulillah Jezakalokero nih Thank you banget hari ini Nyempetin waktu, pagi-pagi kita bisa taping Sibuk banget hari ini Lumayan Lumayan sibuk ya Ini nenek-neneknya mesti berkreasi loh Bukan nenek-nenek, minum susu di rumah gitu Enggak 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 kelihatan Pokoknya kalau misalnya ada anak muda Mager, males-malesan Generasi reban Lihat Tante Hida Malu loh, beneran loh Cacul, udah kayak kelinci kemana-mana So, kesibukan dulu deh Akhir-akhir ini Tante Hida Tante Hinda ini dulunya Bukan dulunya sih mungkin Kalau aktris tuh gak bisa pensiun menurut kakek Aktris juga Pragawati juga Fashion designer juga Politician juga Banyak ya Dari semuanya Kira-kira yang paling sekarang dominan Menghiasi hari-harinya Tante Hida tuh Kesibukan yang mana nih Kalau nyanyi sama main film sih udah gak ya Pasti Itu udah lama, itu udah Terus kalau sekarang kesibukannya apa ya Sekarang aku ya bikin baju masih Pasti Aku baru buka juga outlet di Sarinah Tamrin Yang baru Keren banget Itu disitu Terus udah gitu Hari-hari Sekarang tuh lebih sering bikin Skaf ya Bikin kerudung ya Oke Itu yang paling dominan sekarang Jadi Tiap hari tuh di depan komputer Karena? Ya karena kita nge-design dong Oke Alhamdulillah dulu Pertama kali Aku bikin itu kan dulu aku bikinnya di Itali Jadi made in Itali Tapi by Ida Royani I see Artinya bahan, material Apa semua Italiano nih ya Itu Ini banget Apa namanya Fenomenal banget Sampai sekarang Produksinya itu kan udah ada 20 tahun yang lalu Itu satu dijual 2 juta loh Ihh Terus orang nyari lagi Kurang banget Terus orang nyari lagi Malah yang baru tuh gak nyampe segitu harganya Malah yang lama orang cari yang lama Katanya vintage Gak ada lagi gitu Padahal aku bikin yang sekarang ini Bahannya Apanya Semuanya itu Aku bikin Persis kayak aku waktu bikin di Itali Dan kalau ngomongin soal harga Barang Kalau aku sendiri nih Tante Aku termasuk yang Memilih gini Kadang-kadang Daripada kita beli barang Yang ibaratnya harganya mungkin Murah lah boleh dibilang gitu Tapi mudah rusak Dan terus harus kita beli terus Kadang mendingan kita konsep minimalis Jadi kita beli satu Mungkin mahal Tapi kita beli beberapa kali Tapi tahan lama Terus juga prestis Kita bisa pakai terus Dan gak malu-maluin juga Gitu loh Ini belinya punya ide raya Iya dong harus dong Sebelum deh Sebelum kita ngomongin Ini karena di belakang sini Kita udah bisa lihat nih Ada beberapa Box-box yang nanti Bakalan dijelasin sama Tante Ida Tapi kita way back Boleh gak Tante? Boleh Kita mundur ke Tahun-tahun 60 Boleh kan? Gak ada keberatan dong 70's dong 60-an lah Ceritain singkat dulu Tante Ida Masa kecilnya tuh gimana? Sebenernya Tante Ida tuh namanya Ida Darani Gak Ida Daniar Sorry Ida Daniar Royani tuh nama beken gue aja Oh nah Nanti kita kesitu juga Kenapa namanya bisa jadi Royani Masa kecil kayak gimana sih Tante Ida? Masa kecil Dulu tuh salah satu penyanyi cilik Di Jakarta Satu-satunya Ida Royani Tahun? Tahun 60 63-64 Jadi penyanyi cilik waktu itu Belum ada Belum ada Atau sebelumnya udah pernah ada Atau belum pernah ngetrend? Belum ada Adanya di Bandung Jadi aku yang di Jakarta Di Bandung tuh ada Ada Teti Kadar sih Teti Kaddi Ada Fenty Effendi Ada Ana Matufani Tapi kalau di Jakarta Satu-satunya Ida Royani Waktu itu yang Yang top gitu ya Dan zaman itu Ya Bandung-Bandung sendiri Jakarta-Jakarta sendiri Kan belum ada sosmed dong Awalnya nyanyi cilik Masa kecil sama orang tuh Seperti apa? Terus siapa yang ngenalin Pertama kali dengan kesenian? Aku Aku punya tetangga Ibuku yang ngenalin Namanya Yashir Syam Aku terus suka nyanyi Dulu di stop kontak gitu tuh Kirain Kirain kalau nyanyi disitu Kedengeran di radio gitu loh Jadi mulutnya Di situ Pokoknya emang Cita-citanya Pengen jadi penyanyi gitu loh Tapi akhirnya kesampean Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi dulu aku Sini nyanyi di gendong Sama Bob Tutupoli Ya ampun Yang kayak gitu gitu loh Katanya lucu nih Anak kecil gitu Penyanyi cilik gitu Sampai akhirnya remaja Remaja-remaja Sadar pertama kali bahwa Yang sadar pertama kali Kemampuan bernyanyinya itu Kayaknya bisa Dijual deh Dalam Tanda Kutupoli Artinya maksudnya Bener-bener bisa menghasilkan Itu orang tua atau Tante Ida sendiri dari dulu? Enggak Kalau orang tua sih Kayaknya ngalir aja Tante Ida sendiri aja Yang memang Apa Kayaknya Looking forward banget Kayaknya jadi penyanyi enak gitu ya Jadi suka ngeliat Ada dulu Tidipuspa Dari kecil tuh Tanda? Dari kecil Udah sadar Pokoknya gue mau Jadi penyanyi gitu Apalagi Dengan Apa ya Pokoknya Kalau mau sesuatu apa-apa Kayaknya harus dapet Harus dapet Harus bisa gitu Itu bagus Itu gak semua orang bisa loh Tante Jadi Jadi kayak gitu Udah sifatnya kayak gitu Bagus Karena banyak orang Malah punya kemampuan Tapi karena Ah enggak ah Kan udah banyak Kan jaman sekarang begitu Waduh banyak Gak usah deh muncul gitu Kalau Tante Ida tuh Orangnya tuh Sesuatu tuh harus yang nomor satu Harus number one gitu Ini bukan berarti kita Arogan atau kita sombeng Enggak dong Kita harus menampilkan Sesuatu yang terbaik dari kita Yang membuat orang tuh Nengok gitu kan Justru sekarang di umur yang 70 ini Kayaknya nih Kayaknya nih Kalau baca-baca ya Kayaknya orang Lagi berkarir itu Yang 60-70 Tapi Bener-bener It works gitu Jadi bener-bener Gue nih kayaknya Lagi umur 60-70 Tambah kalau lagi Lagi di depan komputer Gitu ya Bikin desain tuh Justru yang Lebih gila lagi Kayaknya kan Disebelah kan ada Disebelah kan ada Kebenaran ponakan sendiri Jadi Aku semuanya Aku yang bikin layout Aku yang Aku yang layout Aku yang bikin warna Aku yang Semua ngedesain Jadi dia kan cuman Operator aja gitu Yang Aku bilang Aku mau Ngedesain ini Terus Bunga Misalkan mawar Mawar Cari bunga mawar Terus gimana Tanti Ini taruh sini Abis itu Terus Tung-tung Daunnya-daunnya Eh gak Jadi Tanti dia yang kayak gitu Tanti dia Semua yang ngarahin Sampai ke warna Warna juga kurang Gak-gak Warnanya kayak gini Sampai bener Terus kayaknya tuh Tiba-tiba Udah jam 5 gitu Jam 5 apa nih Jam 5 sore Oh kira jam 5 pagi Oh dari pagi Sampai jam 5 sore Sampai gila Terus gue bilang Katia Lembur Aku capek Kayaknya kok waktu Perasaan sejam Gue di depan komputer Padahal udah Udah 8 jam Tapi sebenernya Kalau aku mengartikannya gini Kalau tadi Tanti Hida bilang Umur 70 69 Boleh gak dibilang Berarti fire-nya di dalam Apinya Sama waktu dulu Pertama kali nyanyi Di stop kontak Yang dikirim Sama berarti Kayaknya lebih sekarang Malah apinya lebih banyak sekarang Gila Kayaknya tuh gini Tanti dia udah Tanti dia tuh udah ngedesain Ribuan sih belum ya Baru ratusan ya Tapi dari ratusan itu Bisa jadi ribuan Karena warna Sama warna Jadi kayak satu desain Ada 10 warna Ya jadi istilahnya Berwarna-warna gini Terus tapi kayaknya Masih ini disini Di otak gue nih Kayaknya masih banyak banget Kayaknya mati duluan Daripada ini Mati Mendingan gue keluarin dulu Sekarang gitu Kayaknya Tanti Hida ini mati duluan Daripada ini dikeluarin semua Kayaknya gak keburu deh Gak keburu Karena terlalu banyak Yang di atas kepala Oke Boleh balik lagi sedikit Kita ke era 6 bulan Karena Era keemasannya Pertelevisian Film Musik Kalau menurut aku Itu adalah era Dimana eksklusivitas Dimana orang-orang yang muncul Dan disukain Itu sedikit sekali Karena kan platform Gak kayak sekarang Kalau sekarang Kita di rumah aja Orang bisa lihat Kita ngapain gitu Kalau zaman dulu kan Kita harus muncul Manggung Era itu ketemu Sama akhirnya Almarhum Bang Ben Cerita singkatnya Itu kayak gimana Udah gitu Waktu itu aku Sampai dari penyanyi cilik Sampai remaja Pas penyanyi cilik Itu sebenernya Udah ketemu Sama Almarhum Oh udah ketemu Jadi aku waktu Lagi tahun 60-an Itu aku Dulu kan Kalau rekaman kan Kalau salahnya paling terakhir Itu ngulang kan Dari mula Iya Gak bisa cut-cut gitu doang ya Karena kan Cuma sepotokan kasih Cuma kasih doang Kalau itu zaman dulu Dari mula lagi Terus udah jadi satu lagu Terus ada gitu Produsernya bilang Dada ini ada Ada pengarang Pengarang Lagunya bagus Aduh om Gak mau Ida susah Usia berapa tuh Tante masih inget gak Belasan 12-12 tahun 12 tahun Enggak om Aku udah Aku capek Aku udah Ini satu lagu aja Ini ada pengarang Bagus Akhirnya Akhirnya karena dipaksa Kita masih kecil juga Ya udah Terus akhirnya dateng lah Ini si penyanyi Satu Satunya ini penyanyi juga Pengarang Dekil banget Senda jepit Gak tau nya benyamin Tapi kan gue gedek banget Tau orang udah lagu udah jadi Mesti diulang lagi Terus udah gitu Makanya Terus gimana Terus cepetan Terus gimana Soalnya lagu udah jadi Oh dia mau Dia mau coba Pikir gimana Caranya lagu itu Bisa lebih bagus Bukan Bukan lagu dia mau Diulang lagi lagunya Dia lebih bagus Katanya produsernya Ya ampun Terus udah gitu Akhirnya aku juga Terus gimana Terus Jadi aku gak mau liat Mukanya dia Makanya dia kalau inget Gue dulu liat Luda ya Gede banget Penyanyi sombong banget Gue pengen gitar Habis orang lagu udah jadi Juga lo ngikut-ngikut aja Sagi ngusir Kamu lagi Tapi waktu itu Almarhum Bangun udah ngetop saat itu Belum lah Oh belum juga baru Berawal-awal Terus udah gitu Akhirnya aku nyanyi Pas aku remaja gitu Terus aku Dan SMA kelas 1 Baru dia dateng ke rumah Dia waktu itu udah nyanyi Sama penyanyi-penyanyi Jaman dulu gitu ya Irita Sahara Yang istilahnya yang tua-tua Jadi pas Dia mau duet tuh sama Ada lucu Imut-imut nih anak Cewek-cewek dia Hidaroyani lah Pada waktu itu Dulu kayaknya Orang Susah gitu Lo sekarang Kalau liat Mau jadi Mau cari itu ya Mau cari Bintang Sekarang nih ya Cari Jangan gak usah ke mal Ke pasar Banyak yang cantik-cantik Bener gak sih? Iya Iya Anak sana cantik-cantik Semua Jaman dulu orang cantik Bisa dihitung Bisa dihitung Satu, dua, tiga gitu Jadi gue jaman dulu Termasuk salah satu Lucu banget Kita sambil liat fotonya tuh Ya ampun Tante kadang yang Yang bisa muncul Dan disukai itu Belum Ya cantik tuh membantu Tapi kan ada Faktor X yang Kadang-kadang gak semua orang punya Tante Di dalam gitu Jadi waktu itu Dia cuma bilang Dateng Dak Gue tuh pengen nyanyi Sama lo Sama kamu Kayaknya cocok deh Suara kampan Dan dia udah nyanyi Tapi gak Gak ngetop lah Pas disuruh booming-boomingnya Itu waktu sama Tante Ida Lagu pertama yang Apa? Mau api? Apa? Eh apa? Tunggu apa? Di sini aja Oh itu-itu sebenernya Gak, bukan lagu pertama Itu baru lagu pertama Jadi Jadi pas aku nyanyi Waktu itu kan aku Transletter banget ya Jaman itu ya Lagi remaja Pake bootsnya juga Sejini Pake Pake mini Pake hot pants Pake topi Pake bootsnya tuh yang sepaha-sepaha Pokoknya aku tuh Boots kok sepaha Iya Kayak orang mengebon Jadi Jadi zaman dulu itu Zaman dulu itu Karena waktu itu lagi Ngetop-ngetopnya itu Aku tuh Orang belum bisa punya beli mobil Aku udah bisa beli mobil Oh iya Ini sedikit entah Kak Kondisi Kalau boleh tau Kalau kondisi ekonomi keluarga tuh gimana? Artinya Cukup aja Atau sangat bagus Kalau kondisi keluarga Aku tinggalnya di Erlangga ya Kebayoran ya Erlangga 2 disitu Artinya sebenernya Pilihan untuk tidak mencari uang dari seni Gak apa-apa banget dong Emang passion aja udah Bapakku kerja di Bank Indonesia Jadi Sebagai kepala bagiannya Jadi Maksudnya gini Aku tuh bukan keluarga yang kaya Dan bukan keluarga yang di bawah Sangat berkecukupan lah Berkecukupan lah Berkecukupan lah Tengah lah Terus udah gitu Pas Pas Tanya sama Benyamin gitu Itu bener-bener Uang tuh Setiap bulan bisa beli mobil Lihat kayak gitu tuh ya Itu Update time itu Gak Bukannya sekarang Berapa itu? Itu aku SMA kelas 1 Belasan berarti ya 17 19 17 Ya 17 Itu udah bisa Kakak Adikku mau sekolah Di Australia Aku bisa bayarin Adik Kakakku mau ke Singapura Tadinya mau sekolah Mau jalan-jalan Aku bayarin Terus aku juga Udah pokoknya zaman itu Pokoknya Enjoying life lah Saat itulah ya Nah terus udah gitu Sampai akhirnya gini Aku pas nyama Benyamin SMA kelas 1 Aku di SMA 6 Semua ngatain aku Makanya aku lagi nonton Nonton siapa tuh waktu itu Nonton Ben Benyamin ya Benny ya Aku tuh gemes banget Gak begitu ceritanya tuh Yang bener begini Kan sama Ben Kan cerita Tentang Rejeki kota Apa rejeki kota Kayak kampung rejeki kota Itu asalnya dari aku Jadi Aku tuh Tadi kan transsector banget Semua aku Semua gini Kalau aku habis di televisi Rambutku dari mulai Yang disini pendek Terus disini panjang Kayak kuda gitu Model itu Aneh-aneh Terus udah gitu Baju juga selalu yang Dulu kan belum ada Lady Gaga Nah baju gue tuh udah kayak gitu Semua Gayanya begitu Seleranya Udah pake Apa namanya Ini apa tuh Kerah yang tinggi Segini Pake baju macan Oh pokoknya aneh-aneh Karena aku desain sendiri Gitu loh Terus udah gitu Pokoknya Pokoknya fenomenal banget Yang setiap orang Kalau aku pake sepatu Semua Di toko sepatu Aku model sepatu Kayak Ida Royani Model rambut Dulu kan Rudy Hadi 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 Suwarno Itu dari dulu kan Kalau ada Aku udah Rambutku udah model-model Aku mau Kayak Ida Royani Yang kemarin Tadi Jadi semua Kayak Ida Royani Semua Kayak Ida Royani Aku diketain Gitu loh Lu ngapa isi Dia lo nyanyi Udah orangnya jelek Hitam Dekil Kayaknya Lulus-lulus Gue kagak Lu ngapa isi Lu kan keren Lu mau nyanyi Sama orang Orang jelek Begitu loh Jadi semua tuh Pada marah Satu sekolah Tuh ngatain Terus sampe akhirnya gini Ben lo tau gak Ben Emang gue Duit gue banyak Sekarang Sampai gue tuh Makan hati Gue kalau sekolah Gue dikatain Lu katanya gue nyanyi Sama orang kampungan Nora Jolnya kampungan Biarin gak dikatain Biarin muka gue Muka kampung Yang penting Rejeki kita kota anda Itu bisa beli mobil Tiap bulan Siapa yang bisa beli mobil Dia bisa beli mobil Tiap bulan Kayak gitu Lu gak makan duit Dari dia Makanya Muka kampung Rejeki kota Asal dari situ Karena aku setiap hari Ben gue dikatain Lu gayaan dikit Kenapa sih lu Pakai baju yang keren Lu kan bisa beli Umur berapa Maksudnya kok Kedekatannya Aku kalau dengerin Tante Ida cerita Tentang almar rumbang Ben gitu Kayaknya deket banget Beda umur tuh Berapa bisa gue lo Gue lo Kayak gak ada Batasan ya gitu Gau juga 13 tahun Tapi memang Dia pembawaannya Nyantai banget gitu Ya begitulah Kurang lebih Benyamin Tapi pokoknya Hidupnya Benyamin Perasanya gue katain Gue marahin Tapi dia gak pernah Gak pernah baper Marah Ngambek Enggak Enggak Terus udah gitu Kalau mau ceritain panjang Panjang ya Artinya ya pokoknya Muka kampung Rezeki kota tuh Dari situ Ya karena aku tuh Sebel gitu Ya lu mau aja Dan nyanyi aja Jadi akhirnya Ben gue makan nanti loh Ben nyanyi malu Karena aku ngomong gitu Ya tapi kan Duit kita banyak gak Itu satu bulan Gak pernah di rumah Satu bulan tuh kerjanya Main Tour Keliling Indonesia Kadang-kadang Tour tuh apa sih Kalau jaman itu tuh Kalau kita kan sekarang Tour konser Ya kalau jaman nanti ide tuh apa Tour ya konser Ya konser juga Ya ampun Kebayang gak sih Ke kota-kota Ke daerah-daerah itu Dari mulai Sabang Sampai Maroke Bener-bener pulau Sabang Sampai Maroke Kayak apa itu Disambutnya disana Udah pokoknya Yang namanya Kalau nyanyi sama Benyamin Yang namanya Orang pingsan Orang jatuh Dari atas Itu publik Itu gak bisa Rumah rubuh Rumah rubuh Kita nyanyi di Cuman zaman dulu Gak ada gini sih ya Iya gak semua orang punya ya Jadi dokumentasi gak banyak ya Kita bisa beli Tapi gak ada yang kayak Fotoin Terus udah gitu Jadi kita main di tanah Di tanah lapang Terus kan banyak rumah-rumah Yang si gubuk-gubuk gitu kan Itu rumah-rumah pada rubuh Bisa dinaikin Nama warga Ya pokoknya gila Pokoknya gila lah Kalau udah Kebayang Kebayang Ya sekarang aja Kalau ngeliat siapa Yang lagi ngetop gitu Walaupun sekarang Bisa nyaksiin lewat Instagram story sih Jaman dulu pasti lebih gila Makanya tadi aku bilang Aku bilang Aku tuh agak sedikit Kayak kangen sama Era-era eksklusifitas Dimana orang hanya bisa melihat Kalau gak ketemu langsung Kalau gak di TV gitu Kebayang gak Bisa ngeliat di TV Terus ngeliat langsung Pasti animenya juga gila Tapi sama Tapi kalau aku tadi Ngedengerin cerita Tante Ida Tante Ida Berarti dari usia dini banget Udah kenal sama fashion ya Emang fashion sensenya Udah kebentuk Itu emang Aku desain sendiri Terus dulu di Jakarta Satu-satunya ada namanya Butik Satu-satunya di Jakarta Namanya Mikmek Dimana itu? Di menteng Jadi kalau misalkan Tante Ida lihat gak ada Baju yang keren gitu Tante Ida langsung Pergi Tante Ida ke Singapura Untuk cuma nanya satu Satu lalu Tante Ida ke Singapura pagi Pulang sore Itu lah Every week ke Singapura Inces dulu Inces deh nih Inces jaman dulu nih Jaman dulu Jaman dulu gila banget gitu kenal-kenal fashion sense-nya dari muda banget, sama mungkin bisa dibilang ya, banyak waktu ketemu sama alamah Rumbang Ben, banyak kebentuk lah ada gak yang dipelajarin, atau mungkin yang sampai sekarang walaupun ya nanti udah bilang sama dia, wampungan loh jelek yang nanti udah pelajarin bukan pelajarin, dibilang ya, ambil dari seorang Ben Yamin Suep tuh apa? aku banyak lah ya, banyak lah jadi aku juga banyak belajar dari dari alamahrum ya sekarang dulu, dulu taunya alamahrum nih tau gak ada orang tuh ya, dimana-mana tuh ngelung-ngeluin gue pokoknya gila-gila deh sama gue cuma satu di dunia ini yang gedek yang benci sama gue, cuma ini doang katanya sampai sekarang sampai sekarang udah dia meninggal, udah lama, aku juga kangen loh sama Ben Yamin sekarang aku kangen dalam arti, tapi dia kalau tau gue kangen dia ke GR-an orangnya udah gak ada aja masih gengsi dia ke GR-an banget ya kalau misalkan dia tau jadi, sampe aku tuh sampe aku lagi dia meninggal ya aku merasa ya ampun aku tuh soalnya setiap pagi dia udah kawin juga udah kawin nanti dia juga ada om kita pagi-pagi tuh setiap hari telepon nanti ida jam abis sholat jam 5 udah kelar ya udah lo ngapain lo ngapain ntar ini laporan cerita tentang anaknya sampe dia nih anak-anak hei gue tau gak lu kan kita dikatain dulu ya kampungan lu sekolahin anak lu keluar negeri lu bisa sekolahin anak lu keluar negeri gimana ada caranya ya banyak lu tinggal nanya-nanya banyak-banyak orang sekarang makanya anak-anak dikirim biar orang gak bilang lu kampungan aku sampai kayak gitu loh jadi anaknya disekolahin keluar negeri terus udah gitu terus udah gitu kasih tau kasih uncuk sama orang Betawi itu juga gak kampungan bisa nyokolahin anaknya keluar negeri pokoknya tuh aku selalu kasih support cuman emang aku banyak belajar sama Benyamin tuh kalo lagi kita lagi syuting nih lu tau gak kalo lagi syuting jam 10 jam 11 aku udah disuruh wudhu wudhu udah wudhu apa sih Ben ini masih jam 11 wudhu orang nanti jam 12 enggak ada jadi kalo udah kelar deh udah kelar tang langsung tang jadi lu udah siap udah gak makeup lagi udah gak makeup udah kita langsung sholat gitu tau gak nanti ini mau seasar nih jam 2 tuh udah udah disuruh apa namanya disuruh wudhu ya itu dia pokoknya tepat waktu sholat tuh tepat waktu itu yang aku salut ya karena kita kan di lokasi syuting juga kita kondisi kadang-kadang gak mumpuni lah untuk kita bersih-bersih baju lagi kotor adegan lagi begitu tapi dia tetep apalagi kalo adegan ada film namanya Tarsankota ya aku nonton tuh ampun-ampunan itu kan di kebayang aku bener-beneran kan itu juga gak peduli itu pas lagi gada iya pokoknya sholat iya bener-bener itu itu sholat dia tuh orangnya disiplin banget terus misalkan kalo misalkan nyanyi dia selalu yang jemput aku nyanyi nanti jam 9 jam 10 jam 5 udah dirumah tau gak artinya on time on time banget on time banget jadi bukan cuman nanya buat ibadah tapi untuk kekerjaan juga profesionalisme namanya juga luar biasa ya bisa dibilang mulai berkenalan mulai akhirnya kalo tadi tadi udah bilang pake hot pants bootnya tinggi segala macem bisa dibilang mulai secara fashion berubah karena mungkin udah mulai kenal dengan agama lebih dalam gitu mulai ngaji tuh karena banyak ya bersahabat dengan pengaruh dari almarhum ya enggak benyamin kan aku yang ngemar-marufin bukannya oh malah ke Bali ke Bali malah awalnya yang ngajakin ngaji pertama yang ngajak ngaji aku tapi akhirnya malah dia yang lebih berarti lebih saklek gitu ya soal-solat apa tadi ya kita juga kita juga gak mau telat-telat juga sholat tapi yang jam 11 jam 10 disuruh dulu gitu loh karena emang kalo kita lagi syuting mungkin jaman dulu aku lebih parah lagi jadi kalo nonton film kayak Tarzan Kota karena kita anak sekarang syutingnya kan enak kamera bisa potong-potong jaman dulu kan gak bisa pake raw film blocking harus tepat callingan kalo jaman sekarang cuman di WA doang ini kayak putra gitu mas jangan lupa besok syuting jaman dulu dikirim ke rumah kan callingan pake kertas gitu tau gak terakhir benyamin meninggal ya aku kan emang udah gak main film udah gak main ngapa-ngapain terus benyamin tau gak gue tuh pengen main senatron malu sekali sebelum gue meninggal terus lu kalo gue mau main tau gak bayarnya mahal itu tahun berapa ya tahun 90-an ya awal-awal bayarnya mahal waktu itu Rosadi siapa sih Rosadi Rosadi siapa ada bintang film Paramita itu dulu pemain senatron yang bayarnya paling mahal temita itu aku tau jaman dulu itu 7 juta per episode udah mahal banget terus aku bilang lu kalo mau ngajak gue main si neutron gue kan udah gak main gue lebih mahal bekali-kali dari gili lu udah kan gue produsernya terus gue bilang iya lu kalo mau kalo agar yaudah gitu emang udah niat pas aku mulai mempelajari agama bener-bener aku tuh udah gak mau nyanyi udah gak mau main film boleh gak aku sedikit tanya pergolakan batin waktu itu kan kalo dibilang tadi keluarga juga seperti gak mengharuskan untuk bekerja karena kondisi ekonomi juga cukup-cukup aja untuk sekolah tapi Tante akhirnya terjun ke seni karena emang full passion setelah kenalan agama terutama untuk perempuan tidak boleh terlalu banyak terekspos di depan banyak orang gitu ibaratnya ya pergolakan batinnya kayak apa tuh Tante untuk memutuskan gue stop nih dari dunia gue cintain banget sebenernya kalo itu sebenernya didasari kepada keimanan kalo menurut ya aku dulu sekolah aku sekolah di Inggris aku juga iya sekolah juga di Inggris biaya sendiri aku bisa keliling kemana-mana aku biaya sendiri semua terus tiba-tiba aku harus stop itu semua itu sebenernya juga ada satu pergolakan yang gila loh nanti gue gimana ya gue bisa beli itu beli ini gue gini-gini tiba-tiba harus stop gitu loh itu sesuatu yang besar yang besar cuman karena didasari gila ya kalo ngeliat lagi ngaji kalo ngaji itu disiram ini air panas igeri juga ya igeri juga kalo kita kita gak mau ibadah dalam arti kata kita gak mau mengikuti apa yang sebenernya kita seharusnya orang-orang muslimah tuh seharusnya seperti apa kayak jangan jauh-jauh nih nutup-nutup ini aja nutup kerudung aja itu dulu ya aku itu dulu trendsetter untuk rambut rambutnya bob gitu kan terus segala macem terus rambut tuh warna merah hijau kuning biru segala macem rambut warna terus modelnya dari mulain yang aku bilang yang aku apa apa tuh namanya disini nih potongnya pendek gitu apa tuh dulu David Bowie ya David Bowie yang begini cowok gitu cowok gitu terus yang lama-lama tapi kan dia segini oh aku panjang jadi pokoknya modelnya macem-macem itu aku harus harus nutupin gitu loh terus udah gitu udah segala setiap hari kerimbat setiap hari gini terus aku harus nutupin itu sesuatu yang luar biasa cuman karena kita selalu ngaji selalu diingetin kalau apa namanya ini tuh aurot ini gini-gini satu rambut ini sama-satu yang di bawah itu sama juga sama aja sama aja keliatan itu dosa juga ntar digantung digantung rambutnya itu luar biasa karena at that time Tante Ida kalau lagi pesta di satu dulu kan belum ada belum ada yang kayak bangsa mulia hotel dulu adanya borobudur itu ada 3 ribu orang juga bisa itu saat Tante Ida pakai kerudung sendiri sementara orang gak ada yang pakai kerudung sama sekali apa nih lagi acara lagi acara kawin kayak apa jadi semua orang tuh ngeliat Ida Royani tuh kayak ngeliat liat jean gitu gini aneh gitu dan ini dan ini Ida Royani loh kayaknya bukan hanya seorang selebriti sih padahal aku kan pakai backless sampai gini masih backless abis itu pakai kerudung enggak amin mereka taunya dulu aku makanya aku pakai mini pakai hot pants pakai backless terus aku kalau pergi nih pergi nih seorang Ida Royani pergi dulu kan belum ada mall adanya blok M aja gitu ini itu tau gak kain-kain cuman aku selibet-selibet gitu jalan aku jalan oke kayak gitu maksudnya saat itu jangankan seorang selebritis orang biasa aja gak orang yang bukan selebritis aja yang pakai kerudung itu jarang bukannya jarang gak ada gak ada berarti bisa kebayang ngeliat seorang Ida Royani seorang artis ngetop pakai kerudung itu kan jadi buat mereka kan heboh heboh banget turning pointnya apa Tante yang tadi kalau tadi bilang ini apakah proses lama kayaknya gue udah harus mulai meninggalkan hal-hal yang gue sebenernya gue cinta banget fashion rambut gue kerjaan gue segala macem duit gue yang berpotensi hilang kalau gue harus ya akhirnya keimanan gue mulai muncul ini proses panjang sampai akhirnya ini atau ada satu malam tiba-tiba split second berubah karena satu kejadian atau mungkin lagi ngaji atau apa gitu Tante Tante tidak sih gini Tante tidak Alhamdulillah ya kecilnya tuh mengalami sesuatu yang gak pernah dialami sama anak-anak sekarang pokoknya apapun yang Tante tidak mau Tante bisa dapet ya maksudnya semuanya karena Tante tidak terkenal dari kecil udah bisa udah apa namanya udah biasa cari uang sendiri udah apa yang dimauin juga selalu ada sampai akhirnya Tante tidak Tante tidak sekolah gitu ya sekolah di Inggris sekolah disitu setiap hari Tante tidak tuh sekolahnya itu namanya Bond Street Bond Street itu tempat yang branded-branded itu itu sekolah Tante tidak disitu di Bond Street jadi Tante tidak tuh sekolahnya disitu sementara kalau mau sekolah mau pagi itu ngeliat ih gila ini keren terus udah gitu ah nanti mau beli jadi pulang selalu belanja belanja jadi sampai akhirnya sama teman Tante tidak ada namanya Aida Mustafa waktu itu sama-sama artis juga lu disini sekolah apa lu shopping tidak lu kan sekolah lu kok kayak shopping itu yang bener-bener terus jadi istilahnya tuh yang sampai kayak begitu gitu ya jadi semua merek udah orang sekarang tuh yang Hermes yang kita I did it ya udah udah lalu ya terus abis itu Tante Ida terus Tante Ida terus kawin sama kebenaran anak raja yang semua juga ada mau kemana bisa mau apa bisa pokoknya istilahnya yang join dunia lah terus Tante Ida merasa aduh kayaknya kok apa ya hidup kok kayaknya kau gini aja ya kayaknya bener orang yang bilang kata dunia itu hijau itu bener Tante Ida udah ngerasain yang mungkin orang belum ngerasain gue udah ngerasain semua hijaunya dunia ini udah ngerasain semua jadi ah apa sih apa sih yang dicari sebenernya hidup tuh gak ada selain kita cari sorga ya jadi semua udah udah dialamin gitu jadi seperti kayak gini lah seperti orang gak punya sepeda punya sepeda kan ih seneng banget ya tapi akhirnya dia punya sepeda kan biasa pengen punya mobil punya mobil seneng sih sebulan dua bulan tapi akhirnya biasa aja orang punya kapal terbang mau jadi ini biasa aja jadi akhirnya nanti dia udah ngerasain semua mungkin kalau orang bilang sampai puncaknya ini nanti dia udah ngerasain kenikmatan yang sampai atas gitu ya ah biasa aja dunia apaan sih gitu jadi kalau emang kita gak bener-bener kita cari sorga itu apa sih rugi lah ngerti gak jadi udah dirasain semua bahwa dunia itu bener-bener hijau mau apa lagi jadi jadi akhirnya untuk nutup kerudung untuk ninggalin nyanyi ninggalin film ninggalin segala akhirnya sih biasa aja udah gak ada sesuatu yang oke gitu Allah tidak meninggalkan seorang itu dengan gak ada rejekinya semua orang dikasih rejeki akhirnya Tantidak kan udah ngelepasin itu semua akhirnya Tantidak kan pertama kali designer di Indonesia kan ya gak banyak lah waktu itu bukannya gak banyak gak ada belum ada kan Nida Royani sendiri ya kan waktu itu makanya Tantidak tuh lagi bikin buku gak kelar-kelar jadi pertama kali yang mempopularkan lagu-lagu Betawi bersama Benyaman itu sejarah loh ya itu sejarah untuk untuk budaya Betawi untuk budaya Betawi ya kedua pertama kali yang mendesain mendesain busana muslimah designer pertama kali ya Ida Royani kan zaman dulu itu Tantidak tuh ketatang pas lagi ngedesain ngedesain gitu Tantidak kan waktu itu Tantidak pernah show untuk di Moro waktu itu yang minta itu Presiden Ramos langsung Filipin karena dia eh Ramos apa Spanyol nih Filipin karena kan di 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 Filipin itu belum ada kan apa tuh Moro tuh lagi Islam tuh lagi lagi kuat lagi berontak-berontak jadi dia mau merangkul eh katanya ada ada desainer muslimah di Indonesia untuk supaya merangkul terus Tantidak pernah show juga di di Rusia pada waktu itu orang Rusia juga terperan kok ada desainer muslimah jadi akhirnya abis Tantidak show di Rusia waktu itu itu kedatangan apa tau gak Tantidak kedatangan satu TV Belanda yang dia tuh surprise sekali ternyata di Indonesia ini ada desainer muslimah belum ada di dunia desainer muslimah tuh belum ada dia jadi dia tuh keliling dunia untuk melihat Islam perkembangan Islam yang ada di dunia cuma satu-satunya katanya di Indonesia yang ada desainer muslimah akhirnya dia bawa sebelas orang datang ke tempat Tantidak Tantidak di wawancara cuma dia wawancara cuma dua orang Tantidak sama Amin Rais waktu itu kalau dia pergi ke Eropa ke Asia itu cuma wawancara ahli agama yang ada di situ sama sama budaya Islam yang ada di situ tapi bukannya desainer desainer cuma satu-satunya Ida Royani karena mungkin fashion itu cara paling mudah kalau ya agama bisa tersebar ya dakwah apa namanya hadis dan lain-lain kuran gitu cuma ada cara lain untuk yang era sekarang kan salah satunya terutama generasi muda juga salah satunya mungkin fashion bahwa ya dengan dengan wujud dengan seni dengan fashion orang bisa tahu oh ini gaya muslim yang ternyata harus menutup aurat segala macem dan Tante Ida juga mungkin kalau orang tahu referensi sebelumnya yang pakaiannya mungkin belum menutup aurat ya dia ada dakwahnya juga ada influensi juga buat orang karena itu menurut aku salah satu yang paling menarik dari fashion muslim gitu sih menurut aku tapi memang itu harus kelar ya jangan sampai Tante Ida mati dua soal semua desainer Mbak Ida lu bikin dong Mbak Ida itu kan pertama kali apa namanya desainer muslim di Indonesia bukan di Indonesia di dunia belum ada loh dimana-mana jadi mereka tuh yang gemes gitu loh sama Tante Ida tapi kan ada legasinya Tante ada Jaihan ada Jai Nahara ya artinya itu legasi kan warisan maksud Tante Ida gini kadang-kadang sekarang mau tanya coba desainer anak-anak yang sekarang siapa sih yang pertama kali pionir mereka juga gak tahu pernah udah bayar orang penulis akhirnya gak tahu ceritanya apa buku nih kalau buku harus harus jadinya soalnya disitu judulnya Ida ini bukan Tante Ida ya jadi itu semua juga udah diwawancara jadi bukan Tante Ida cuman ngomong itu udah ada diwawancara jadi dari budayawan dari artis desainer semua udah disana siapa sih disana-sana ini bicara mengenai kecintaan nih ditinggalkan lah nyanyi ditinggalkan lah film bener-bener shift langsung ke fashion walaupun sebenarnya pada saat bernyanyi dan beracting sisi kesenian berbusana tuh udah udah melekat lah gitu kecintaannya sama Tante tiba-tiba berpindah menjadi fashion designer sebenernya sih kalau mau ngomong fashion designer itu Tante Ida dulu lagi nyanyi itu semuanya yang ngedesain bajunya Tante Ida sendiri jadi bukannya pindah ya sebenernya karena dulu yang diexpos nyanyinya ya nyanyinya main film tapi sebenernya Tante Ida udah dibalik layar itu semua baju-baju yang Tante Ida desain desain sendiri tapi kan akhirnya jadinya shifting bener-bener jadi profesi utama dong pada saat meninggalkan nyanyi dan acting ketemu cintanya sama tuh kan pada saat kita hobi sama hobi sama profesi kan beda Tante Ida sebenernya sebenernya jujur hobi Tante Ida itu adalah ngedesain dari dulu malah itu sebenernya malah itu sebenernya jadi sekarang gini hobi ini ada hadiahnya alhamdulillah banget makanya semangat banget sampai sekarang tambah berbunga-bunga ini bagus loh maksudnya ini buat anak-anak sekarang juga kerjaan kan sekarang ya kalau kita ya acting dan bernyanyi kan pada saat itu menjadi profesi utama nah kayak anak-anak sekarang kan pekerjaan tuh bisa berganti-ganti cepet banget tuh kalau zaman angkatanku dulu mengejar pekerjaan yang settle kerja di karyawan segala macem kalau anak sekarang tuh kayak 3 bulan 6 bulan bahkan ada yang 2 bulan itu bisa ganti apalagi sekarang kondisi ekonomi katanya 2023 kita perlu pikir-pikir nah ada mungkin hobi-hobi atau passion yang sebenernya itu bisa menghasilkan kayak Tante Ida jadi pada saat pekerjaan kita hilang ya kita fokus ke sesuatu yang kita mikirnya gak kerja tapi ternyata ada bonusnya tadi gitu loh maksud aku apalagi Tante Ida kan rumah sama toko kan nyambung ya depannya jalan raya toko belakangnya rumah Tante Ida yang sekarang nih ya itu Tante Ida connecting gitu jadi nyambung jadi mungkin kan kalau udah dah sholat tante maaf Tante aku harus geser lagi biar suaranya bulet di kamera kalau Tante Ida bilang dah sholat gitu aku udah harus ada diri ada di musholat jadi mendingan gue kerja disitu semua disitu sholat aja udah tinggal sholat yaudah oh jadi sekarang abis gitu abis gitu abis foto nih yang foto kadang-kadang cucuku kadang-kadang om Kirin kadang-kadang aku sendiri abis udah kelihatan foto aku duduk aku tiduran di sejemur sholat aku ngedit 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 ini yang baru di foto terus aku share deh ke IG aku share share nggak 5 menit tuh Tante Ida aku mau yang ini itu satu hari bisa 50 order 5 PO ada lebih hampir 100 juga itu baru satu hari jadi apa nggak jadi semangat gitu kan jadi semangat gitu loh hobi emang hobi hobi yang berhajiah gitu ya Alhamdulillah Allah Paring bener Alhamdulillah ini habis ini kita aku sih pengennya udah fokus ngomongin lebih detail lagi di mengenai fashion dan segala macem gitu tapi sedikit dari semua yang Tante kerjain sama marhum Bang Ben yang menurut Tante Tante paling cinta yang mana lagu kah film kah yang paling memorable lah buat buat Tante Ida apa semuanya kah atau mana Mbak Ida tutup apa itu Muka Tante Ida tuh disuruh tutup dia tuh nggak mau kedatangan Ida Royani yang LDI aku RT aja takut gue nih seluruh dunia orang tau aku LDI kenapa so what kemudian